oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel youtube nyobos hari ini kita akan mengganti emblem sigra yang logo S dengan logo Daihatsu dan ini paketnya baru sampai nah ini logo sigra bawaan deler ya dan sekarang kita akan coba ganti dengan menggunakan logo Daihatsu namun sebelumnya kita akan buka dulu logo S ini ya yang bawaan delernya dengan membuka kap mesin terlebih dahulu jadi kap mesin kita buka dulu oke ini kap mesinnya kita buka dulu kemudian nanti kita akan copot logo Daihatsu ini ya maksudnya logo bawaan dari deler yang ini logo S ya dengan cara menekan tangan kita masuk ke dalam ini ya kap mesin dan dorong dorong disini ya dan di bagian dalam ini tangan kita masukkan ke kap mesin dan mendorong pengunci ataupun pengait logo S ini nah kebetulan ini tadi saya sudah dorong jadi tinggal buka saja logo S ini ya nah ini kita tinggal buka kemudian kita bersihkan di bagian ininya karena terlihat ini kotor ya kita bersihkan dulu oke sekarang kita bersihkan bagian ininya ya agak rapih saja dan selat-selatnya nih ini mobil baru satu bulan ya namun melihat logo bawa andeler kurang pas ya mudah-mudahan ini logo yang saya beli di toko hijau ya pas nah ini ya ini yang S bawa andeler dan sekarang kita buka paket yang dari toko hijau ataupun tokopedia kita ambil pisau dulu nah ini logo yang baru datang ya kita unboxing lalu kita pasangkan mudah-mudahan ukurannya bisa sama dengan yang original ini ya yang bawa andelernya langsung kita buka saja ini untuk penglemasannya alhamdulillah aman ya pakai bawa-bawa sekalian unboxing nih oke ini sobat itu namun terlihat ini agak kotor ya kita lap dulu oke setelah dilap lumayan ya agak menggilap dan kita coba pasangkan mudah-mudahan ini dudukannya sama ya seperti ini sobat itu jadi seperti ini ya namun sepertinya kurang pas hmm ternyata patah sobat itu ininya patah satu oke akhirnya terpasang juga ya logo Daihatsu Shigra 2023 ini agak kotor ya oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu ya untuk vlog hari ini mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.